Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman dan anak-anak semuanya Kali ini tutorial Cloud 3D sudah masuk ke tahap 6 yaitu memberikan motif pada hasil desain Disini sudah ada produk desain yang sudah saya buat Bentuknya bus sederhana dan rok terang sepan Ini pola dua dimensinya Kita akan memberikan motif sesuai dengan judul video ini Pada desain yang polos ini kita coba memberikan motif Tool yang kita gunakan adalah Davies ini adalah toolnya Setelah tool ini kita klik nanti otomatis mengarahkan pada file di komputer kita Yang mana yang akan kita masukkan ke dalam desain ini Jadi langsung ke arah tempat penyimpanan motif Tapi saya sarankan kita menggunakan motif yang transparan Motif yang backgroundnya sudah kita hilangkan Untuk tutorial menghilangkan background pada motif Kita bisa menggunakan remote VG yang ada di online Yang itu kita masukkan desain motif Langsung bisa kita hilangkan bisa langsung kita pakai untuk membuat motif ini Ini contoh motif yang sudah transparan saya pakai yang disini Nanti aset motif ini saya selesaikan dalam deskripsi video silahkan di download Nanti silahkan dicoba untuk menambahkan keindahan pada desain kita Saya sudah pilih ini saya klik open kemudian saya arahkan kursor kepada pola dua dimensi yang mau kita berikan motif Jadi contohnya pada pola depan ini kita masih mau kita ada Mau dibuat lebar berapa nanti tidak masalah nanti bisa kita edit Kita langsung klik open saja disini sudah keluar motifnya Coba kita berbesar karena nanti tadi motifnya adalah seperti ini kita bisa berubah Kita coba klik pada motifnya ada pola lingkaran ada sudut ada titik horizontal vertikal Kalau ini kita tarik pada sudutnya bisa otomatis membesar tapi proporsional kanan kiri sama Tapi kalau kita hanya menarik satu titik yang ada di vertikal horizontal berarti memanjangkan pada atas atau bawah saja Kalau kita klik garis tingkatannya berarti kita akan memutar motif Disini sudah ada garis tengah arahkan supaya motif ini pas Ini juga bisa kita olah pada tiga dimensi Cuman waktu memasukkan motif harus di dua dimensi Sudah masuk disini disini bisa kita ubah disini juga Kemudian tadi waktu kita memasukkan motif menggunakan grafis dua dimensi Tapi setelah masuk dia otomatis pindah ke transform grafis Ini langsung aktif ini ini bisa kita ubah Nah disini kalau kita klik aktif seperti ini kita klik kanan kemudian kita copy Langsung kita paste kan disini juga bisa Kita masukkan sejajarkan dengan motif yang ada disitu Kita naikkan lagi biar dekat kayak gini hasilnya Di tiga dimensi sudah kelihatan polanya begitu Ini juga bisa kita tambahkan pada pola belakang Berhubung di pola belakang kita coba copy aja Tadi sudah smart motif saya beri lagi Di sini ada dua belakang kita pastikan disini Pastikan kita tempelkan pada pola belakang Pasti titik tengahnya ini kita ketemukan di tengah belakang Oke kita pastikan lagi Ini kebetulan motifnya adalah sejajah Maksudnya bentuknya kanan kiri sama Sehingga kita tidak perlu menggunakan mirror paste atau bagaimana Ini motifnya jaraknya di tengah belakang Ini motifnya sudah ada ini Kita tambahkan lagi supaya sama seperti yang depan Kita tambah Kita tambah di sini Paste kita taruh disini Oke kita paskan Lalu jauh oke Di sini langsung otomatis membentuk Tambahkan satu lagi paste Kita coba lihat Kita arahkan disini supaya sejajah Ini kalau garis pink tadi sudah muncul Dia otomatis Sudah sejajah dengan Oke sama ini sudah ketemu disini Masih kurang naik dikit Ini berarti juga kurang naik Ini kita bisa ngepaskan motif disini Kita coba pastikan motif yang ada disini Oke setelah pas ketemu motifnya Kalau kita bisa menambahkan motif lagi Sebenarnya yang belakang lah Kita bisa klik grafis lagi Kita ambil motif yang lain Misalnya mau menambahkan motif dengan motif Untuk garis tepi Misalnya ini Kita tambahkan di pola belakang Ambil di grafis Kemudian ambil motif yang Kita pilih Kita klik open Langsung kita klik disini Kita keluar Sudah muncul Oke Motifnya sudah ada sekarang Kita bisa perpisah lagi Biar halnya sama Misalnya seperti itu Bentuknya bisa kita putar dikit Oke Kita disini data motif Oke Supaya motif yang disebelah kanan Dan kiri itu sama Kita copy terlebih dahulu Kemudian Klik kanan lagi Disini ada duplik kartu simetri Langsung klik Dia langsung otomatis Nanti posisinya otomatis sama Kita bisa cek disini Ketemunya motif juga sama Oke Kalau Mirror paste bisa dibalik nantinya Kalau mirror paste itu Bukan di Dua pola Tapi di satu bahan Contohnya saya pastikan disini Saya paste disini Ini posisinya ini Mirror paste itu Saya copy dulu Biar copy ini Kemudian saya mirror paste Itu dalam satu pola Tapi kalau beda pola Ini ada dua pola Belakang Yaitu pola belakang kanan Dan pola belakang kiri Dua pola Ini kita menggunakannya adalah Duplik kartu simetri beda Jadi kalau Dalam satu pola Nanti supaya nanti berhadapan seperti ini Kita bisa Klik kanan Belumnya harus di copy terlebih dahulu Kemudian klik kanan Mirror paste Kalau dalam satu pola Tapi kalau beda pola Berarti Simetri Duplika Atau simetri beda Oke Ini disini Sudah ada Dipatangnya Motifnya sudah ada Ini otomatis Di bahan sini Kita mengikuti Lipatan-lipatan Bahan yang dipake Editnya bisa langsung Di 3D Atau dua dimensi Tapi waktu Memasukkan Motif Harus menggunakan Di dua dimensi Karena asetnya Ada di dua dimensi Yaitu Grafis Dan Transform Grafis Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax